Hakim Eko Arianto memutuskan menunda sidang korupsi Tatan Yagatima dengan terdakwa Gen. Managar PT. Tenindo Internusa Rosalina hingga pekan depan untuk mendukung aksi cuti masa ribuan hakim se-Indonesia. Ada pun sidang yang juga menghadirkan Direktur Utama PT. Sariwiguna Binasantosa Robert Indarto dan Komisaris PT. Stanindo Inti Perkasa SIP Suitu Gunawan sejatinya digelar setiap Senin dan Kamis. Namun, Hakim Eko memutuskan untuk menunda sidang di hari Kamis mendatang menjadi Senin pekan depan. Hal itu Eko sampaikan setelah selesai memimpin sidang ketiga terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta pada hari ini, Senin 7 Oktober 2024. Sidang hari ini tetap digelar lantaran telah dijadwalkan sebelumnya. Penundaan sidang kata Eko bukan sebagai bentuk majalis hakim akan turut-turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi. Namun, kata dia, penundaan sebagai-sebagai bentuk pihaknya menunjukkan dukungan dan solidaritas kepada ribuan hakim yang dianggapnya tengah berjuang. Dirinya pun memastikan bahwa keputusannya itu tidak akan merugikan persidangan kasus tersebut. Pasalnya, kata dia, sidang tersebut akan tetap digelar hanya saja waktu pelaksanaannya dipangkas dari sepekan dua kali menjadi satu kali dalam sepekan. Karena alasan tersebut, sidang kasus korupsi timan dengan terdakwa Rosalina Ciespun akan kembali dilanjutkan pada Senin 14 Oktober tahun 2024 pekan depan.